Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kalau bersatu jemput, saya akan datang. Kalau pas jemput pun saya datang. Saya akan bercakap perkara sebenar. Katanya ketika menghadiri Majlis Solidarity dengan kira-kira 200 penyokong dan ahli veteran UMNO bagian Tanjung Karang yang diketuainya sebelum ini. Beliau juga wakil rakyat enam penggal di kursi parlimen. Ditanya jika pemimpin PN memperlawan yang menyertai gabungan itu, No berkata beliau berkawan dengan semua orang dan pernah berbincang dengan wakil PAS bagi mengelakkan pertembungan dengan UMNO pada PRU15. Sementara itu, No mendakwa Habibah Yusuf, calon BN bagi Tanjung Karang pada PRU15 memfailkan aduan terhadapnya kepada pucuk pimpinan parti. No menggesa ahli UMNO bagian itu menyingkirkan pengkhianat dari kawasan berkenaan. Terimalah kekalahan mengapa hendak buat laporan pula. Bukan hanya kamu yang kalah, tetapi semua calon UMNO kalah di Selangor katanya. Habibah tewas kepada calon PN Zulkaperi Hanapi dengan majoriti 2180 undi pada PRU15. FMT sudah menghubungi pembantu Habibah untuk mengulas dakwaan No Omar. Terima kasih telah menonton!